Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang Cara bayar hutang pinjaman online Bayar pokoknya aja Tanpa bunga dan juga Tanpa denda Nah ini merupakan strategi-strategi Atau trik dari teman-teman Yang mungkin sudah mendapatkan Solusi hutang pinjol ya Dimana mereka ini sudah lama Banget ngutang dipinjol Sudah lama banget galbay Dan akhirnya menemukan sebuah solusi-solusi Dimana kita cukup bayar hutang pokoknya aja Setelah itu kita tidak perlu bayar bunga dan juga denda Namun di video kali ini Kita akan breakdown terlebih dahulu ya teman-teman Jadi ada beberapa hal atau beberapa cara Cara yang pertama adalah Dari awal sudah cuma bayar pokoknya aja Untuk hitungan bunga, denda, dan lain sebagainya Itu tidak dibayarkan Jadi ketika teman-teman Mempunyai hutang pinjaman online Ada cicilan Kan itu tertera ya teman-teman ya Cicilan hutang pokoknya berapa Terus kemudian dundanya berapa Nah kalian tinggal bayar pokoknya aja Ini cara yang pertama Nanti kita akan bahas ya Kelebihan dan kekurangan masing-masing ini Agar kalian ada pertimbangan Dan ngerti serta ada gambaran lengkapnya bagaimana Karena banyak nih rumor-rumor di luar sana Ngasih cara-cara untuk Nggak bayar pinjol Tapi ternyata justru akan menyusahkan Kalian-kalian yang melakukannya Yang ngajarin sih enak Karena dia nggak ada beban Tapi buat kalian yang Pengalaminnya Yang praktekinnya Nah kalian yang menerima akibat dan resikonya Oke itu adalah cara yang pertama Kalau cara yang kedua Ketika teman-teman sudah nggak ada duit Mentok nggak bisa bayar Bener-bener Memang dalam kondisi yang nggak ada uang Dan nggak bisa bayar Nah teman-teman silahkan galbe aja Galbekan aja Ya memang bunga dan denda kalian Akan terus bertambah Terus kemudian Kalau sudah berbulan-bulan Bahkan sampai 6 bulan Dan seterusnya Itu baru teman-teman Bisa melakukan negosiasi Untuk bayar pokoknya saja Jadi denda sama hutang Resmi dihapuskan Dari si pinjolnya Ya Maksudnya bagaimana Maksudnya ya Udah resmi Kalian tinggal bayar hutang Kalian minta surat pelunasan Kalian sudah pegang surat lunasnya Dan kalian tentu saja Sudah tidak akan punya beban hutang lagi Di pinjol tersebut Cuman Konsekuensi dan resikonya adalah Teman-teman nggak bakal bisa lagi Pinjam-pinjam di aplikasi pinjol tersebut Ya kalian diberikan keleluasaan Tapi ya kalian anggapannya dalam tanda kutip Di blacklist lah Dari aplikasi pinjol-pinjol Tempat kalian negosiasi tadi Jadi gini Untuk cara yang pertama tadi Dimana kalian mengabaikan begitu saja bunga Dendanya kalian abaikan Yang penting kalian transfer aja Bayar pokok-pokok-pokok aja Nah ini sebenarnya adalah Cara yang dalam tanda kutip Sedikit egois dan gegabah Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan hal tersebut Bunga juga tetap akan bertambah Dan hutang terus akan bertambah juga Jadi kalian tetap dihitung Akan kurang bayar Dan nggak bisa bayar tagihan Uang yang kalian bayar Itu tidak akan menjadikan uang tersebut Menjadi pembayaran Tapi ya cuman saldo kredit aja yang masuk Jadi hutang kalian misal total 10 juta Kalian bayar pokoknya aja Tiap bulan 300-300 Ya akan dikurangin itu Tapi bunga terus akan bertambah Sesuai dengan cicilan atau tagihan Ya Nambah-nambah Berapa persen Berapa persen Sama aja Hal ini Nggak ada bedanya Dengan kalian Kalau galbay selama 6 bulan Terus kemudian hutang kalian Atau denda kalian Ujung-ujungnya kan Denda kalian juga akan mentok juga Kalian mau pakai cara yang pertama Atau cara yang kedua Ujung-ujungnya sama Denda kalian akan mentok di 100% Dari pinjaman pokok kalian Pinjam Misalnya pinjam 5 juta Total akan menjadi 10 juta Sama Meskipun kalian bayar Terus-terusan cicil Bunganya tetap berjalan Karena nggak ada kata lunas Dan nggak ada Pembayaran secara sistem yang dianggap lunas Ya semoga kalian ngerti ya Sampai sini maksudnya ya Jadi kalau kalian bayar Katakanlah tagihan 300 ribu per bulan Kalian bayar cuma 200 Karena 100 ribunya itu bunga Ya tetap Kalian tidak akan dihitung Itu kalian tidak bayar Tetap dianggap tidak bayar Ya Tetap bunga akan berjalan Terus-menerus Nah uang kalian yang masuk Ya nggak hilang juga Akan mengurangi hutang kalian Tapi kalau dendanya Nggak ada bedanya Tetap terus bertambah Bahkan nanti di bulan selanjutnya Akan terus bertambah Ya sama aja bohong ya Ini khusus untuk yang cicilan ya Cicilan per bulan itu kan sudah ada Pakem-pakemnya Atau patokannya Per bulan berapa Nah kalau kalian pinjem sekali bayar Nah itu beda lagi Bunga Itungan bunganya juga Akan flat ya Sisa hutang kalian berapa Nah Tapi ujung-ujungnya tetap kok Bunganya kalau di total Kalau kalian terlambat sampai 6 bulan Sama aja Bakal berhenti Dan mentok di 100% Ya anggap aja Kalau kalian punya hutang 5 juta Pakai cara 1 atau cara 2 Mentok-mentok hutang kalian Total akan menjadi 10 juta Nah Nantinya Kalian tetap harus bernegosiasi Bernegosiasi ke pinjolnya Banyak kok Biasanya aplikasi pinjol itu Yang menawarkan Gimana pak Apakah Bisa bayar pokoknya aja Nanti akan ada potongan Diskon 50% Denda 50% Nanti juga Kalau mentok-mentok Kalian bisa nego sampai 100% Ya Nah Jangan lupa setelah itu Teman-teman harus minta Surat keterangan lunas Sebenarnya Ini merupakan strategi Yang digunakan Untuk orang-orang yang Kredit macet Di kartu kredit ya Banyak orang-orang yang Terjebak kartu kredit Punya hutang kartu kredit Itu memanfaatkan itu Harus memang harus Kredit macet dulu Memang kalian harus Diteror dulu Memang kalian harus Detengin DC dulu Ya penuh drama lah Tapi ya Demi untuk bisa Bayar pokoknya doang Dan gak usah Bayar denda Itu semua ya Layak menurut saya Untuk dipertaruhkan Tinggal teman-teman Kuat mental Atau tidak Ingat ya Dengan menggunakan Cara yang satu Tidak serta-merta Hutang denda kalian itu Bunga kalian Habis atau hangus Begitu aja Enggak Lebih enak Cara yang kedua Harus ada kesepakatan Antara si pihak Aplikasi pinjol Dengan kalian Sehingga ketika kalian Bayar Kalian bisa lunasi Kelar Beres semuanya Teman-teman ya Jadi kalian punya Dokumen resmi Kalian punya kesepakatan Gak cuman Diputuskan sepihak Oleh kalian Emang ada yang Menyarankan untuk Yaudah pokoknya Bayar pokoknya aja Masalah bunga Bodo amat Ya itu Kalau kalian Kuat mental Diteror DC Terus kemudian Sliq OJK kalian Terus bermasalah Gak apa-apa Tapi kalau kalian Pengen suatu saat Sliq OJK kalian bersih Ya bisa menggunakan Cara yang kedua Yaitu bayar pokoknya aja Yang penting Fokus teman-teman adalah Menabung setiap hari Menabung setiap bulan Kalau sudah terkumpul Pokoknya Enak nanti Ketika mau negosiasi Saya akan bayar nih Pokoknya sekarang Tapi tolong Untuk Dihapuskan bunganya Bilang aja Kalian mau Mengusahakan pinjam Di keluarga Atau Mengusahakan mau Jual-jual barang Atau sesuatu Gitu ya Tapi Kalian balik lagi Balikin lagi Tapi harus dengan syarat Bunga dan denda Harus dihapuskan Dan saya diberikan Surat keterangan lunas Itu jauh lebih baik Dibandingkan dengan Keputusan sepihak Yang kalian lakukan Intinya adalah Fokus Nabung aja Kumpulkan pelan-pelan Semampu teman-teman Yang penting ada niatan baik Insya Allah Akan dimudahkan jalannya Untuk membayar utang Ingat Utang Jangan Diam-diam aja Utang juga Jangan kabur Begitu aja Karena utang itu Dibawa mati ya Teman-teman Utang itu tanggung jawab Sampai di akhirat Sekarang tergantung ke kalian Setidaknya kalian ada niatan Untuk membayar Insya Allah Kalian akan diberikan kemudahan Di lapangan rezekinya Untuk membayar utang-utang Kalian tersebut Oke Terima kasih Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh